Ada yang berbeda dengan pertandingan bulu tangkis yang diadakan untuk menyambut hari kemerdekaan RI ke-72 ini. Peserta yang menang akan mendapatkan piala bergilir Ambasador Cup. Piala Ambasador Cup untuk tim pemenang dan juga medali dan beberapa hadiah dari sponsor termasuk uang. Adanya hadiah piala bergilir ini disambut baik oleh para peserta, bahkan menjadi salah satu alasan utama yang mendorong warga Indonesia dari luar ibu kota Amerika untuk ambil bagian dalam turnamen ini. Karena kita harus berpartisipasi, ini adalah kita punya Ambasador Cup, apalagi orang Indonesia dan kedutaan Indonesia, kedutaan besar Indonesia yang ngadain. Jadi secara hati nurani kita harus datang. Turnamen bulu tangkis Ambasador Cup ini mengambil tempat di Northern Virginia Badminton Club di kota Aspern, negara bagian Virginia. Pertandingan menggunakan sistem gugur dengan menggunakan nama pulau untuk masing-masing kelompok peserta. Selain memperebutkan piala duta besar, Ambasador Cup kali ini terbuka untuk umum. Siapapun boleh ikut, baik warga Indonesia maupun non-Indonesia. Peraturan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ini mendorong lonjakan peserta. Warga Amerika Pecinta Bulu Tangkis juga tidak segan untuk berpartisipasi, apalagi karena tidak dipungut biaya alias gratis. Selain bulu tangkis, pihak KBRI bersama masyarakat juga menggelar berbagai pertandingan lain seperti basket dan tenis yang masing-masing diadakan di lokasi yang berbeda. Namun khusus untuk bulu tangkis, Dubes Indonesia untuk Amerika Budi Bawa Leksono menaruh harapan tersendiri. Dan kalau bicara badminton sekarang ini di Amerika masih identik dengan Indonesia. Bukan sekedar merayakan 17 Agustus, tapi juga untuk terus populerkan luar raga badminton dan luar raga, bikin kita semua sehat. Keluar sebagai juara dan mendapatkan piala bergilir Ambasador Cup pada tahun ini adalah kelompok Kalimantan. Dari Aspern, Virginia, Unisalin, VOE. Terima kasih telah menonton!